Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati para mahasiswa peserta kuliah program jarak jauh program Doktor Ilmu Hukum Uni Sula dimanapun saudara berada Pada kesempatan ini perkenankan saya untuk menjelaskan sebagian materi dari mata kuliah teori hukum progresif yang itu sangat penting diberikan kepada para mahasiswa khususnya di program ilmu hukum dan lebih khusus lagi adalah program Doktor Ilmu Hukum mengingat para mahasiswa di program Doktor Ilmu Hukum itu tidak segedar memahami hukum dari perspektif dogmatika tetapi harus sampai pada aspek teoretika bahkan sampai pada aspek filosofia. Nah terkait dengan hukum progresif atau boleh dikatakan sebagai teorinya Teori itu sangat penting untuk dipahami oleh mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum karena teori itu bisa dipakai sebagai unit maupun sebagai pisau analisis Sebagai unit analisis sebuah teori itu bisa dikritisi, didedah, dibongkar, difalsifikasi untuk kemudian dicocokkan dengan fakta yang ada sehingga bisa ditemukan apakah suatu teori itu benar adanya atau tidak. Kemudian sebagai pisau analisis maka teori itu bisa dipakai sebagai alat untuk membedah untuk menganalisis memotong-motong kasus kemudian merangkai kembali dan sehingga bisa membuat sesuatu yang terjadi itu bisa menjadi jelas, terang, dan bisa dipahami. Itu bahwa fungsi sebuah teori Nah teori hukum progresif dari sisi nomenklatur perlu saya terangkan kemudian juga dari sisi bagaimana pemaknaannya kemudian berikutnya adalah bagaimana urgensi teori hukum progresif itu dan nanti akan ada contoh-contoh bagaimana kita menerapkan terutama dalam hal penegaan hukum progresif itu Saya berikan ilustrasi sementara bahwa mata kuliah hukum progresif itu termasuk mata kuliah yang bisa dikatakan interdisipliner dan saya memasukkannya sebagai salah satu bagian teori yang kita sebut dengan law and society theory atau lebih karena itu banyak bisa disebut dengan law and society theories Sebagai mana kita ketahui dalam pemahaman teori hukum dan masyarakat maka kita memahami hukum tidak hanya berdasar pada orthodox jurisprudence tetapi juga kita memahami pada aspek namanya law and society jurisprudence Nah nanti atau law and society theories maksud saya Nanti akan saya terangkan lebih lanjut Dan untuk sesi ini saya akan memberikan materi dengan judul Law and Society Having Progressive Law Science Apa tujuan materi ini saya berikan terutama hukum progresif ini diberikan dalam hal ini adalah untuk menunjukkan dalam bahasa Inggrisnya Jadi intinya disini untuk menunjukkan bahwa pendekatan legal positivism itu tidak cukup untuk menyelesaikan seluruh kasus hukum Sehingga pada kasus-kasus tertentu itu tidak cukup di dekati dengan legal positivism tetapi more than Nanti yang akan kita sebut sebenarnya ada tiga kalau kita sudah di law and society dan ini saya katakan adalah pendekatan yang progresif yaitu dengan sociological jurisprudence kemudian yang kedua adalah socio-legal study dan yang ketiga adalah sociology of law Nah ketiga pendekatan ini bisa saya katakan sebagai law and society teoris atau law and society approach Kemudian juga kuliah ini dipakai untuk mengeksplorasi pengertian apa itu hukum progresif Kemudian juga untuk menentukan adanya tiga karakteristik dan juga nilai-nilai dasar dari progresif law atau hukum progresif dan tidak lupa adalah untuk mengungkap bagaimana menegakkan hukum progresif dalam rangka untuk menyelesaikan berbagai macam kasus hukum terutama dalam hal ini adalah melalui the policy of non-enforcement of law atau dalam pidato penghukuman saya saya berikan judul kebijakan tidak menegakkan hukum itu juga sebagai salah satu cara kita menegakkan hukum secara progresif nanti juga akan saya berikan contoh-contohnya Nah apa itu hukum? Sementara ini kita harus tahu dulu apa itu hukum? Hukum dalam perspektif teori hukum sebagai perintah sampai abad 19 itu kita tahu ada beberapa tokoh di sini misalnya ada Jeremy Bentham dengan The Imperative Theory of Law kemudian yang kedua adalah Analytical and Common Theory John Austin kemudian yang ketiga The Pure Theory of Law atau dalam hal ini adalah Hans Kelsen jadi tiga tokoh ini yang semula sampai pada abad 19 terutama memuncak pada abad 19 itu memaknai hukum itu sebagai perintah Nah kalau kita lihat ke belakang tentu bukan hanya itu ya bukan hanya hukum sebagai perintah tetapi sebelumnya hukum dimaknai sebagai moral atau moral juga identik dengan law Nah itu misalnya para tokoh di dalamnya adalah Ulupianus misalnya Nah kemudian masa positifisme ini hukum memang yang tadinya moralitas itu isinya kemudian dipositifkan dalam bentuk Rules and Logic sehingga hingga pada abad 19 ini kita manai hukum itu ya tidak lain adalah Rules and Logic Nah ketika kita memahami hukum itu sebagai Rules and Logic maka hukum itu terdiri dari tiga komponen yang pertama adalah Sovereign yang kedua adalah comment atau power dan yang ketiga adalah sanction yaitu apa inti dari hukum itu tidak lain adalah perintah lalu kekuasaan dan sanksi di luar itu bukan hukum nah karena hukum itu kemudian sudah menjadi Rule and Logic disini maka bagaimana nasib moral yang semula itu sebenarnya juga ikut dibahas dalam pembentukan hukum positif baru dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan nasib moral atau moralitas di dalam the imperative theories of law ini adalah terpisah atau boleh dikatakan dalam hal ini moral must be separated from the law jadi moral itu harus dipisahkan dari hukum nah ketika sudah menjadi peraturan perundang-undangan dalam pengertian legal positivism ini maka peraturan perundang-undangan termasuk di dalam penegaannya itu tidak perlu lagi menautkan melibatkan mempertimbangkan persoalan moralitas atau mungkin anasir-anasir hukum yang lain apalagi oleh Hans Kelsen itu dikatakan bahwa ketika sudah menjadi Rule and Logic maka seluruh anasir-anasir non-hukum itu harus diceraikan harus dipisahkan tidak lagi dikaitkan-kaitkan dengan penegaan peraturan nah hal itu ya prinsip bahwa hukum itu hanya Rule and Logic itu sebenarnya bukan apa yang namanya bukan tidak membawa akibat yang buruk memang di satu sisi aspek kepastian hukum itu terpenuhi jadi hukum yang aspek kepastiannya lag skripta lag serta dan lag strikta jadi hukum itu mesti tertulis lalu jelas dan rinci atau ketat itu memang terpenuhi tetapi dari sisi lain ini persoalan penegaan hukum dalam arti apa artinya sebenarnya dalam konteks law and society namanya penegaan hukum itu bukan hanya berarti menegakkan peraturan tetapi menegakkan seluruh komponen-komponen yang dulu pernah membalut peraturan maka dalam perspektif legal positivism itu dan kemudian kita tarik ke law and society sebenarnya hukum dalam arti itu peraturan perundang-undangan rule as an logic itu tidak lain adalah bisa dikatakan sebagai bangkenya hukum atau skeleton ya sketch itu hanya bangkenya atau bisa dikatakan itu hanya kerangkanya saja jadi kerangka dari totalitas tubuh yang hidup nah tadi saya katakan dampak dari legal positivism itu dalam penegaan hukum juga banyak terutama dalam ini saya katakan ada the elegy the elegy of enforcement of law jadi ada elegy di dalam penegaan hukum ketika misalnya kita bersikukuh bahwa ya hukum itu cuma peraturan dan logikanya di luar itu bukan hukum itu dari sisi hukum dan masyarakat bisa dalam saya katakan bisa itu sangat menyesatkan dan berdampak penegaan hukum yang bopeng atau penegaan hukum yang tidak utuh ini di tahun 2009 itu saya catat atau mungkin setelah itu juga banyak tercatat bagaimana penegaan hukum itu sangat bopeng ketika misalnya mengandalkan hukum itu dimaknai hanya peraturan tertulis atau tidak lagi memperhitungkan persoalan behavior even behind behavior ada kasus Bok Minah itu saya kira juga cukup populer di Jawa Tengah terutama di Pulau Kerto itu kasus tentang Kakao nah memang terlepas dari pro kontranya sebenarnya penasalah ini sangat disayangkan mengapa kasus ini sampai kemudian sampai pada persoalan persidangan nah dari sisi hukum progresif sebenarnya bagaimana itu bisa diselesaikan misalnya untuk kasus ini saya kira tidak perlu sampai pada tahap SPP sistem peradilan bidan atau criminal justice sistem ketika misalnya fungsi-fungsi community policing ya ini polisi kan punya program community policing atau program komunisian masyarakat nah itu polisi punya suatu lembaga yang ini kerjasama dengan masyarakat yang disebut dengan FKPM yaitu forum kemitraan polisi dan masyarakat nah ketika misalnya FKPM ini di bawah program community policing ini berjalan dengan baik saya kira restorative justice itu bisa ditempuh nah ini saya melihat fungsi RG restorative justice sistem terutama kalau kita manai lebih luas ini belum bisa dioptimalkan atau belum bisa dimaksimalkan dalam masyarakat sehingga kita bisa temukan kasus-kasus yang mestinya selesai di tingkat polsek bahkan atau bahkan gak usah polsek tapi di forum kemitraan polisi dan masyarakat itu bisa selesai nah persoalan ini kadang-kadang kalau ini selesai di wadah FKPM kemudian bagaimana apakah lalu selesai begitu saja orang sering khawatir ketika sudah ada kesepakatan dituangkan dalam bentuk surat juga orang masih khawatir eh jangan-jangan nanti suatu saat akan dituntut kembali nah meskipun ada kesepakatan nah oleh karena itu sebenarnya kita butuh sistem yang disebut dengan restorative justice system jadi kesepakatan itu sebenarnya tidak cukup berhenti pada FKPM tetapi sedapat mungkin dan harus saya kira harus ini melibatkan pengadilannya yaitu apa kita meminta penetapan pengadilan nah ini baru nanti sistem ini bisa kuat nah kalau sekarang ada saudara ketahui apa yang dikatakan oleh Profesor Mahfud MD ya Menteri Menko Pulhukam ya Republik Indonesia yang saya baca di beberapa mass media itu menyatakan bahwa hendaknya fungsi penyelidikan penyelidikan di tingkat Polsek itu dihilangkan sehingga penyelidikan dan penyelidikan itu harus ditarik ke Polres menurut saya ini bertentangan dengan cara-cara kita menegakkan hukum dalam arti sebenarnya justru di Polsek itu sebagai penyaring sehingga kasus-kasus hukum itu tidak perlu semua harus ditangani dengan pendekatan SPP sistem peradilan pidana tapi yang tadi saya sebutkan bisa kita tangani dengan restoratif justice system nah itu dimulai dari Polsek bahkan belum masuk Polsek itu bisa kita tangani kenapa tidak memang semua itu butuh butuh niat bagaimana political will masyarakat political will polisi bagaimana political will pemerintah itu memang harus apa ya maksudnya bisa terpadu kalau kita lihat dari sisi tinjauan hukum secara internasional nah sebenarnya kita sudah punya cantolan bagaimana restoratif justice ya sebagai salah satu manifestasi nanti dalam penegahan hukum itu secara hukum progresif itu kita punya yaitu ada resolusi PBB tahun 2000 tentang the basic principles of the use of restoratif justice in criminal matters itu kita punya dan disitu dijelaskan bahwa segala tahap ya setelah tahap dalam hal sistem peradilan pidana itu bisa dilakukan restoratif justice and criminal matters tapi ada syarat utama yang disitu adalah tentang voluntary principle voluntary principle itu apa prinsip atau asas kesukarelaan artinya apa semua pihak yang terlibat di dalamnya itu mesti sukarela agar apa kasus hukum ini diselesaikan secara restoratif atau dalam bahasa jawanya ya musyawarah dimusyawarahkan dengan melibatkan apa ya pelaku ya korban ya masyarakat ada tokoh agama termasuk dalam ini adalah penegah hukum nah ketika itu dilibatkan semua semua sudah menerima ngapain repot-repot negara itu harus meneruskan kasus ini misalnya wah ini harus diproses harus sampai pengadilan yang salah harus dipenjara misalnya saya kira gak perlu nah disini salah satu cara mestinya untuk apa untuk mengurangi penumpukan perkara baik di kepolisian di kejaksaan sampai pada tingkat pengadilan ini kan cara yang cara yang progresif seperti ini ya kemudian waktu ada ada juga BLBI case ada pencurian apa itu semangka di kediri ada tapi di sisi lain itu tadi BLBI corruption di apa itu waktu itu ada senturi ya kasus senturi dan seterusnya itu tidak imbang dengan masalah-masalah yang kecil tadi saya sebutkan pencurian kakao watermelon atau semangka kemudian pencurian pisang ya dianggap ini maksudnya tuduhan anggap tuduhan terhadap pencurian pisang di Sreman pisang klutuk yang masih mentah kemudian kasusnya lanjar yang juga sempat mencuat di karanganyar itu jadi dari sisi itu mungkin memang dari sisi normatif legalistik itu ya betul seseorang itu memenuhi unsur-unsur pasal 362 kalau yang Kelijo Sumarto itu ya kemudian ada lagi yang lancar itu memenuhi unsur-unsur pembunuhan karena kelalehannya itu betul tetapi kira-kira adil tidak nah itu loh pertanyaan nanti ke aspek hukum progresif itu penggunaan substantive justice jadi keadilan yang substantif ini yang harus kita pikirkan betul apakah dengan penerapan legal positivism itu mendatangkan keadilan dalam pengertian substantif ini yang kita kejar ini yang harus kita falsifikasi terutama menggunakan hukum progresif itu nah kemudian apa itu hukum kalau tadi kita sudah menjelaskan secara singkat ya tentang apa itu hukum dalam perspektif imperative teoris atau sebagai hukum itu sebagai teori sebagai perintah maka kita juga menemukan setelah abad 19 itu berkembang dengan yang kita sebut dengan law and society theories apa itu hukum hukum itu ternyata tidak hanya dimaknai sebagai peraturan dan logikanya atau bisa saya katakan law is not only rules and logic nah nanti masuk ke tiga bidang ini kita sebut law is not only rules and logic but also behavior bahkan saya katakan even behind behavior jadi bahkan itu berada ada-ada yang dibalik perilaku itu juga termasuk hukum makna perilaku itu termasuk hukum nah nanti akan kita bisa peroleh kita pelajari dengan baik pada ketiga hal ini yaitu di law and societies theories yang meluputi apa tadi di awal sudah saya singgung yang pertama adalah sociological jurisprudence kemudian yang kedua adalah sociological studies dan yang ketiga adalah sociology of law nah ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut bagaimana nanti perbedaan dengan yang kita sebut dengan orthodox jurisprudence nah kalau yang orthodox jurisprudence sama tadi pengertiannya dengan hukum itu sebagai perintah atau lebih khusus lagi law itu tidak lain adalah rules and logic nah sehingga dari teori-teori yang saya ajukan yang setelah abad 19 ini kita bisa meyakini bahwa hukum itu tidak hanya dimaknai sebagai rule and logic tetapi juga saya katakan juga ini berarti tidak menafikan hukum sebagai rule and logic tetapi juga behavior nah disini lalu nanti akan menemukan betapa objek hukum atau yang di pelajari materi yang dipelajari hukum itu bukan hanya peraturan dan logikanya tetapi juga behavior perilaku bahkan tadi saya katakan even behind behavior nah nanti dalam perkembangan teori selanjutnya misalnya dikatakan oleh Werner Mensky ya dalam bukunya apa itu comparative law in global context ya kita akan menemukan yang kita sebut dengan legal pluralism approach nah ini berarti apa kita lebih khususkan lagi dari law and society teoris tadi kita mengenal namanya legal pluralism approach yang berarti apa objek tentang hukum itu juga bersifat plural tidak hanya peraturan nah ini harus kita ubah dulu mindset kita sejak sekarang ini ketika kita mau memahami memahami hukum progresif ya tidak bisa kalau kita berkutat bahwa hukum itu hanya peraturan ketika anda misalnya hanya berpikir bahwa hukum hanya peraturan dan logikanya saya yakin anda tidak akan mampu untuk bisa memahami hukum progresif selamat menikmati